Bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan ada update dari BRIMO, sehingga cara memindahkan akun BRIMO ke HP lain yang sebelumnya bisa tanpa memindahkan SIM card nomor HP yang berdaftar BRIMO, tapi sekarang SIM card nomor HP yang berdaftar BRIMO harus ikut pindah juga ke HP lain. Oke, supaya lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Oke, sebagai contoh di sini, saya akan memindahkan akun BRIMO di HP yang ada di sebelah kiri saya ini, ke HP atau tablet yang ada di sebelah kanan saya ini. Di sini akun BRIMO-nya masih saya biarkan tanpa menghapus data aplikasi BRIMO maupun menghapus aplikasi BRIMO-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi nanti setelah teman-teman download dan install aplikasi BRIMO-nya, langsung saja dibuka. Tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Teman-teman silakan pilih punya akun BRIMO. Kemudian teman-teman tinggal masukkan username dan juga password akun BRIMO di HP sebelumnya. Oke, seperti saya ini, username dan juga password yang ada di HP sebelah kiri saya ini. Setelah itu, periksa kembali username dan juga password yang dimasukkan. Kemungkinan ada yang salah. Jika tidak ada yang salah, langsung saja klik login. Oke, di sini muncul peringatan, sebelum kamu login, pastikan memasang nomor HP yang terdaftar di BRIMO pada perangkat saat ini dan menyalakan data seluler dengan nomor HP yang sama. Maksudnya itu, SIM card nomor HP yang terdaftar pada akun BRIMO kita harus kita pasang di HP yang kita gunakan untuk login ini dan juga harus ada kota internetnya. Karena jika kita tidak memasang SIM cardnya di HP ini dan tidak memiliki kota internet, kita tidak bisa login atau masuk ke akun BRIMO kita. Lebih tepatnya, kita tidak bisa memindahkan akun BRIMO kita ke HP lain. Nanti akan muncul keterangan seperti ini. Data seluler belum aktif. Pastikan kembali data seluler yang terdaftar BRIMO sudah aktif dan memiliki kota internet yang dapat digunakan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya tidak memindahkan SIM card nomor HP yang terdaftar BRIMO ke tablet ini. Itulah mengapa muncul keterangan seperti ini. Jadi, di sini saya akan pindahkan SIM card nomor HP yang terdaftar pada akun BRIMO saya terlebih dahulu ke tablet ini atau ke HP lain ini. Oke, tadi saya sudah memindahkan SIM card nomor HP yang terdaftar BRIMO saya ke HP atau tablet ini. Tanpa mematikan HP maupun tabletnya, langsung saya masukkan SIM cardnya. Dalam keadaan seperti ini. Oke, di sini juga saya tidak memiliki kota internet pada nomor HP yang terdaftar BRIMO dan juga tidak memiliki kursa. Teman-teman bisa lihat, kursa saya hanya Rp37. Bukan Rp37.000. Hanya Rp37 saja, teman-teman ya. Oke, walaupun kita tidak memiliki kota, kita tetap bisa memindahkan akun BRIMO kita ke HP lain ini. Asalkan teman-teman ikuti tips yang saya berikan ini. Jadi, langsung saja kita kembali ke aplikasi BRIMO-nya. Oke, teman-teman bisa lihat, masih di tahap yang tadi. Langsung saja kita aktifkan data selulernya. Pastikan untuk data seluler yang teman-teman aktifkan sesuai dengan SIM card nomor HP yang terdaftar BRIMO. Jika teman-teman memiliki SIM card lebih dari satu di HP ini. Oke, setelah itu ini teman-teman oke saja. Nah, di sini untuk username dan juga passwordnya masih tersimpan ya. Langsung saja kita klik login. Kemudian kita klik lanjutkan. Lalu masukkan pin BRIMO-nya. Kita tunggu lagi. Nomor HP kita sedang terverifikasi. Dan ini dia. Kita sudah bisa login ke akun BRIMO kita. Kita tinggal matikan data selulernya dan aktifkan Wi-Fi kembali. Oke, jadi, kalaupun kita tidak memiliki kota internet dan juga pulsa, di SIM card nomor HP kita yang terdaftar BRIMO, asalkan nomor tersebut masih aktif, kita tetap bisa memindahkan akun BRIMO kita ke HP lain. Teman-teman bisa gunakan cara yang tadi. Menghidupkannya hanya sekejap saja. Setelah berhasil login, teman-teman langsung ganti ke Wi-Fi. Jadi, untuk teman-temanku yang HP-nya rusak, bisa menggunakan cara ini. Walaupun email-nya tidak teman-teman pindahkan, asalkan BRIMO-nya belum terblokir, dan nomor HP-nya masih aktif, teman-teman pindahkan saja nomor HP-nya ke HP lain, dan login seperti yang tadi. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan video ini. Silakan tulis di komentar apabila ada yang kurang jelas. Like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kita yang lain, jika dirasa bermanfaat. Supaya teman-teman kita yang lain tahu apa yang kita tahu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.